Sebanyak 119 nelayan asing korban perbudakan PT. Pusaka Benjina Resources tiba di kota Ambon. Nelayan asal Myanmar ini ditampung sementara sebelum akhirnya dideportasi minggu nanti. Jumat sore 119 nelayan korban kasus perbudakan PT. Pusaka Benjina Resources di Kepulauan Arumaluku dipindahkan ke kota Ambon. Mereka dipindahkan guna menunggu proses deportasi yang rencananya akan dilaksanakan minggu nanti. Didampingi sejumlah staf dari kudutaan Myanmar dan beberapa petugas dari IOM, ratusan WNA Myanmar ini langsung dibawa ke tempat rehabilitasi sosial terpadu Dinas Sosial Provinsi Maluku. Para nelayan asal Myanmar ini senang dapat kembali ke kampung halaman. Sekarang mau pulang? Sekarang mau pulang? Senangkah mau pulang? Ya pulang. Senang ya? Senang. Benar sekali. Sementara itu, kami selalu 125 warga Myanmar yang juga menjadi korban perbudakan Benjina telah tiba di Bandara Internasional Yangon, Myanmar. Mereka diterbangkan menggunakan pesawat sewa yang diterbangkan dari Ambon. Dari Bandara, mereka diantar bus yang disediakan pemerintah Myanmar menuju penampungan sosial untuk diproses lebih lanjut. Bahtiar Huamual melapor Canutuknya.